sholat tahajud tapi tidak berikut sholat berjamaah subuh pahalanya masih gede orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah catet ini parah tahajud itu kamasjid naon atun di anal ke ya Allah ya kar subuh subuh subah sop ini subah sop pinuh pinuh alhamdulillah kurang kumaya orang dia mesti masih kena buka karpet masih kena digelar cerita pak di masjid pak punten di kompleks saya saling saya ceritakan di kompleks gaya caraka itu pak satu sopnya 30 orang laki-lakinya ketika melaksanakan sholat subuh berjamaah 12 sop full sampai bawah sampai ke belakang pak berarti laki-laki honggulnya 360 orangan ditambah ibu-ibunya penuh masjid pak saya setiap hari yang menjadi imam pak ketika sekarang pak waktu kemarin lockdown saya berbalik gak ada satupun jemaah hanya terlihat anak-anak santri cerit pak makanya rek gak ada gua masih ditutup kakram mungka masih tak ada dalil-dalil tarak ke masjid alhamdulillah sudah ada yang masjid dan bisa tutup alhamdulillah saya tahu tiba-tiba saya sana kita tarah kanan apa-apa kenapa lockdown terus so piraku di dia pak jauh bisa dinepetana kayak di dia tung-tung Indonesia kayak di dia pak kad itu kan Australia bener ya ngerasa ngejahit apa pak coba ya ngera ngejahit ke Australia nepi pembayar mai ya itu tuntung Indonesia kan kan ngerasa orang masya Allah piraku tanya apa pak masih gila-gila ngebangun rame-rame hayu orang paling susah itu meramekan masjid apa aku ntar apa biasa ke awal ke awal pernikahan datang ke masjid usaha sekali di mal bisa aduk-adukan kukum pahala wajib itu nepi karena pahala sunnah karena pahala wajib semalaman pak ada orang yang melaksanakan satu salat tersebut ada orang yang menghatapkan Quran per malam eh pak dia tidak ikut sholat berjamaah subuh kata rasulullah pahalanya tetap balung gede daripada orang orang yang melaksanakan sholat subuh sambil berjamaah oke lamun orang yang meluarkan harta pahala ada dua lamun zakat disebut wajib lamun sedekah disebut sulah jadi lamun orang ngeluarkan harta lamun kewajiban berarti pahala wajib lamun sunnah pahala sunnah tapi bundan lamun seorang suami memberikan nafkah ke pemajikan meren nafkah ke pemajikan dia terus mengatakan satu dicatat amal yah wajib yah sunnah dua pahala keren luka dua lamun hukum sedekah pasti bakal digan digan apapun yang kalian keluarkan dia Allah yang akan menggantinya ingat Allah yang akan menggantinya Allah itu al-ghami pak saya itu tidak termasuk tidak setuju orang dengan orang yang kalkulasi tentang masalah sedekah sok sedekah sejuta bakal dibalas 700 juta Allah ketika ngebalas itu pak boleh jadi Allah balas dengan lipatan itu boleh jadi kadang-kadang ustaz nah saya sedekah 100 ribu kuntan 1 juta nah itu jadi 700 juta bukankah dalam Quran seperti itu diganti ke Allah jadi sehat ustaz abis penyakitan padahal abis itu tukang sedekah boleh jadi tabugah anak jadi saroleh tak etatiku sedekah bapak-bapak jadi cara mengganti Allah itu gampang pak jelas kok maha'al karena Allah itu tahu apa yang kita butuhkan bukan tahu apa yang kita mau lamun segala mau mana hancurnya pak lamun maka hayang manusia diguguku Allah SWT hancurnya pak tapi Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita cek Allah si bapak iya malaba duit lamun dibayar duit kenapa duit mesti mumpuk kebahaya gering tapi budak-budak eh ternyata anak yang pertama hafal Quran anak yang kedua mondok padahal ajal mabung ayah itu loba boleh jadi itu sedekah daripada orang tua lamun ayah kesuksesan hari ini lamun ayah kesuksesan hari ini kita sukses dianggap kumasyarakat ingat abdi bapak pun terus merasakan pisah abdi calik di padarame negelah sore disompe bapak abdi lain ajingan lain kian SDG terus punten wargi abdi tilubelas kami hanya masantren coba ngasantren ngabih namun ternyata ningali bapak biasa boleh jadi di kampung paling terkenal lamun sop ayah dan juga dioski tah etate bahula akimane ngarana pak ahit pak ahit pak lamun panen di sawah pertama kali dipanen ke lain dibawa ke imah pertama kali dibawa ke ajangan ajangan bisa tidak tah manihana ciptaan kalung ulang maka sering ulang mengatakan mudah-mudahan pak ahit keturunan pak ahit jadi para ulang mulai jadi ajangan jadi ilmu dititipkan ke Allah pak sekali di awas sedekah kalau orang bisa jadi berefek etah rumus sedekah jadi lamun orang sedekah ya pahala wajib ya pahala lamun bapak bapak perhitungan kepamajikan di belak aduh ya Allah Pemajikan 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 nyopet Nah alasan Baga salah kina pelit Menang Menang Namun ayah Tuyul gitu Tuyul Tuyul Jadi saya kira-kira Nomor kedua Kata Rasulullah Moga duit disedekahkan ke batu Ayah pembangun mesin dibangun Ayah hamba sahaya Orang temerdeka Pahalanya gede Ada orang pake miskin dibikin Tapi ayah sedekah kata Rasulullah Dibikin ke anak pemajikan Maka Rasulullah Sesungguhnya pahala sedekah Yang paling utama adalah uang yang kalian keluarkan Untuk anak dan istri Jelas Pak Mulai perhitungan ke sahab Betul Penghasilan pun Dan anu sebulan sekali Nunggajir bangsa PNS Kan sebulan sekali Beres gajian Bikin Kamihanan ke pemajikan Jelas Pak Warisaya Gimana Kayak bakal digantian Kau Allah Kan gitu Nungghasilan seminggu sekali Kau kemenang hasil seminggu sekali Bikin ke sahab Setuju Bukan muli motor Bukan segala macam Punten nama Ulangan nama bapak-bapak Nungghasilan sama istri Ura Rek muli tanah Sertifika tanah Ulangan nama ura Nungghasilan nangisah Istri setuju Mau bisa kawin deh Dari yang kawin deh Biasanya ngesel Bawa duit Kalau gitu Ibu setuju gitu Yang bapak-bapak Punten di akhirat ringan Salam hari hari pertama Pasti bakal diminta Pertahun jauh Punten gaji Anu bulanan Bakal ditanya Dipakai nama Nungghasilan Nungghasilan Dipakai nama Nuharyat Dipakai nama Itu mobil BPKB na nusaha Mobil nusaha Tanah nusaha Gampang Gue istri Gue istri tinggal Dina BPKB na istri Abdi Itu sertifikat Nungghasilan Isri Abdi Gue istri 4 hektare 05 hektare Sadayana istri Abdi Gaji sadayana Gue abdi dipesar Tunggak istri Abdi Sokembang Gak taruh istri Abdi Tuh cek Allah Bapak melebat Karena sungguh Tinggal pemajikan Kadi kekeh di akhirat Setuju lah Bo gitu Bo setuju Candi tanya Pas setuju Gitu Betul Ante pelumur Pemasalah kini Dan duit Dan jasa Ini kurehan Wai Gini Agustin Maaf Sedekah Termasuk Kata Rasulullah Dua pahala Pahala wajibnya Pahala Rasulullah itu Laki-laki yang terbaik Gak ada laki-laki yang terbaik Melebihi Rasulullah Beliau itu menikah Dengan Khadijah itu Seratus Unta Badana Harga Unta badana itu Kurang lebih Satunya 250 juta Sampai 400 juta Jadi lamu Rasulullah disebut Kejalan memiskin Cek sah Punten Seratus Kali 400 juta 40 M Kirang langkung Mas kawin Rasulullah Kesah Miskin Apakah ya Rasulullah Jadi Jangan sepelekan Rasulullah Duit Tisah Apa merek Lain Rasulullah itu Usia Delapan tahun Beliau sudah Menggembala domba Tidak ada Nabi Yang tidak Menggembala domba Semua Nabi Menggembala domba Usia 17 tahun Sudah pebisnis Bisnis di kota Mekah Bukan Internasional Beliau itu Pergi ke Syam Pergi ke Madinah Itu luar kota Semua pada saat itu Jadi Rasulullah Rasulullah Itu Usia dari Sebelasan tahun Sampai dengan Sekian tahun Beliau itu adalah Eksportir dan Infortir Bahasa kita Jadi sekali lagi Kalau laki-laki yang Paling ideal Kenapa Karena yang Dipinangnya Yang dimikahinnya Siapa Orang kaya Rasul pun pada saat itu Memberikan mas kawin Yang sangat luar biasa Jelas Ibu Jelas Bapak Itulah sedekah Rasulullah Rasulullah Rasul itu Pak Nikah dengan Khadijah Usia 25 tahun Sampai dengan 40 tahun Beliau itu Pak Udah Calik di bumi Duit Ngelir Khusus dari 35 tahun Sampai dengan 40 tahun Rasulullah Rasulullah Pada saat itu Kekayaannya Bayangkan Pak Khadijah itu Orang Sepertiga Dua per tiga Kekayaan Mekah itu Miliknya Khadijah Lamun Ayahnya Jabal Gubes Menjadi Jabal Gubes Sekarang menjadi Istana Kerajaan Sampai dengan Bukit Sopak Ada Sopak Ada Marwah Marwah yang paling ujung Luar biasa Pak Ratusan meter Pak Itu Tokopnya milik Khadijah Mempentang pada saat itu Jadi beliau itu Kekayaannya sangat Biasa Orang soleh Pak Keluarga Nusoleh pun Lamun Kayak Lamung desnikah Sukses Loba segala rupa Boga duit Boga mobil Boga duit Ulah mikirkan sorangan Ingat Kurumikirkan batur Itulah yang dilakukan Rasulullah Kurama kadang-kadang Menghidup Biasa pemajikan Baik Pak Itu bisa gitu Pak Rasulullah itu Memikirkan Ombatnya Khadijah Mendukungnya Perempuan yang Sangat luar biasa Oke Itulah salah satu Kewajiban seorang Laki-laki Kepada siapa Bapak Perempuan Terus perempuan Kewajibannya Fasalihat Perempuan-perempuan Yang saleh Kanita Yang taat Kepada Allah Taat Kepada Rasulnya Taat Kepada suami Oke Jadi perempuan Dilihat Bagaikan seorang anak Sama Ada seorang anak Luar biasa Sedekahnya jalan Haji Tiap tahun Umrohnya tiap bulan Menyerikan Mereka sahat Kainung Bapak Haram surga Aduk-adukan Kukum Sama Kasusnya Seorang Kata Rasul Sallallahu Seorang istri Yang tahajudnya Tiap malam Baca Quran Yang luar biasa Tapi tiap hari Suaminya Sering sakit hati Oleh tingkah Lakusu istrinya Kata Rasul Jangan Menemui surga Harumnya pun Tidak akan Pernah berjumpa Ternyata Ketaatan Itu luar Biasa Jelas Bu Wajib taat Ke sahabu Ke Allah Sarang ke sahab Ke Rasul Taat Ke sahabu Cara oke Tadi anu kudu ngepel Sahab Numah wasa Numah wadah Sahab Tapi Ibumat taat Ke caroge Namun cek caroge Numah wadah Wayah Ngepel Wayah Nyetrika Wayah Busta Namun gitu Masa ruwak Kene Beda Lagun orang Nelakukan Kita lain Tugas orang Tapi Ngeringan Ketugas Salaki Tah etah Pahalanya Luar Biasa Jelas Bu Pas Salihat Khaanita Ketaatan Kepada suami Unten Taat Kepada suami Ustaz Hari taat Kesalah kita Salakin Kuma Ayanu gitu Ayanu gitu Apakah mutlak Betul Pak Unten Saat Kepada suami Itu Tidak mutlak Yang taat Yang taat Kepada Kepada Allah Dan Rasul Mutlak Wajib Tapi Ketika Taat Kepada suami Berbenturan Dengan taat Kepada Allah Haram Taat Kesalaki Haram Dilarang 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 Itu Dilarang Ngesal Allah Salat Yuk Ini Unten Temen Taat Tapi Lamun Salakinan Nitah Nakana Kebaikan Taat Rekumaha Oge Salakinan Punten Salakinan Taras Solat Eh Tapi Nita Wajib Taat Wajib Umpama Salakinan Baragajunya Luar biasa Pake Tiung Taat Kesalah Ulah Ayah Alasan Salakinu Kumah Punten Bagaimana Dicerita Asiyahu Dalam Quran Asiyah Tesah Asiyah Tesah Istri Nafir Ibu Lamun Gaduh Caroke Siga Firaun Rekumata Ada Caroke Siga Firaun Penentu Tapi Apa Yang dilakukan Oleh Asiyah Pada saat itu Beliau Taat Kepada Suaminya Tapi Ketika Akhidah Asiyah Termasuk Perempuan Yang digoreng Dalam Wali Oleh Siapa Firaun Karena Dia Tidak Taat Kepada Suaminya Dalam Apa Diperintahkan Oleh Suaminya Harus Sujud Kepada Suaminya Maka Pada saat itu Istrinya Enggan Untuk Taat Kepada Perintah Suaminya Tapi Apakah Kata-kata Asiyah Kepada Firaun Baik Dalam Quran Saya Lihat Pak Asiyah Selalu Membikin Bahagia Firaun Makanya Jadi Istri Lihat Doa Perempuan Lebih cepat Dendengar Oleh Allah Surah Al-Mujadilah Ayat 28 Awal Aku mendengar Ketika Seorang Perempuan Mengadukan Permasalahannya Tentang Masalah Suaminya Jadi Seingat Sekali Lagi Perempuan Itu Kalau Berdoa Kepada Allah Cepat Dikumah Jadi Lampun Nyari Hateku Salah Kita Ganca Nganca Nga Doa Puntan Pak Firaun Bagaimana Pada saat Galaknya Kepada Asiyah Luar Biasa Eh Lihat Asiyah Mengatakan Baca Surah Al-Tahrim Hampir Terakhir Hampir Terakhir Ayat Sebelum Terakhir Beliau Mengatakan Cek Asiyah Gusti Abdetih Tinggal Di Istana Lampun Bapak Pernah Ke Mesir Ayo Bangunan Megah Mewah Tidak Masuk Logik Dan Itu Termasuk Keajaiban Dunia Bagaimana Ada Piramid Yang Begitu Kokoh Luar Biasa Satu Batu Itu Harus Dipindahkan Menggunakan Alat Berat Puluhan Ton Berat Tapi Firam Bisa Coba Dialah Yang Pernah Mengatakan Kepada Haman Sang Menteri Yang Paling Luar Biasa Kepercaya Nya Eh Sahab Haman Bikin Jembatan Kelangit Aku Ingin Ngobrol Dengan Tuhan Yang Dismah Oleh Nabi Musa Gila Pemikirannya Tapi Apa Yang Terjadi Pada Saat Itu Eh Ya Asya Allah Kata Siapa Kata Asya Ya Allah Istana Megahnya Fir'aun Itu Bagiku Bagikan Sangkar Yang terbikin Dari emas Bagi burung Itu Anger Itu Maka beliau Minta kepada Allah Bikinkan Ya Allah Sebuah Istana Nanti Apa yang terjadi Pada saat itu Allah Bikinkan Istana Yang Megah Bagi Asia Perempuan Tercantik Saya sebutkan Tadi Di dunia Ada Hawa Ada Syarah Tapi Perempuan Tercantik Di surga Ayah Opat Ibu Satu Maryam Namanya Dihitung Saya lihat Dalam Quran 32 kali Allah mengatakan Kalimat Maryam Maryam Surahnya Tersendiri Surah Maryam Ada Ali Imran Berbicara Tentang Eyangnya Kakeknya Yaitu Imran Masya Allah Bapaknya Yaitu Imran Luar biasa Maryam Pada saat itu Luar biasa Yang kedua Perempuan Tercantik Di surga Nanti Namanya Asiyah Yang ketiga Perempuan Tercantik Kata Rasulullah Adalah Khadijah Yang Keterakhir Perempuan Tercantik Itu adalah Fatimah Zahra Empat Perempuan Tercantik Nanti Di surga Bagaimana Dengan Asiyah Salah Satu Asiyah Itu Begitu Yang kedua Beliau Berdoa Ya Allah Selamatkan Aku Dari Firaun Aku Gak Mau Disentuh Oleh orang Kafir Waktu itu Dia dinikahkan Asiyah Itu Istri Suaminya Bapaknya Itu Raja Raja Bahasanya Bahasa Lokal Raja Kecil Kecilan Firaun Itu Raja Luar biasa Ketika Dia melihat Asiyah Yang cantik Maka Beliau Lamar Dan Diminta Dari Bapaknya Diberikanlah Bapaknya Dengan Terpaksa Dia Dikahkan Maka Pada Saat Menceritlah Seorang Perempuan Yang Terzalimi Beliau Mengatakan Semua Istri Firaun Itu Punya Anak Kecuali Asiyah Di dalam Tafsir Mengatakan Ketika Firaun Ingin Berhubungan Suami Istri Dengan Asiyah Allah Utus Setan Yang Diserupakan Dengan Asiyah Maka Allah Tidak Mau Perempuan Yang Namanya Asiyah Itu Disentuh Oleh Firaun Makanya Ketika Pada Saat Itu Ada Seorang Bayi Yang Nalir Ke Istananya Siapa Firaun Oleh Allah Yang Menemukan Asiyah Maka Beliau Mengatakan Dengan Alasan Yang Kuat Gimana Dalam Quran Itu Bahasanya Lihat Lembut Begini Pak Padahal Jemudun 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 Cokot Serangan Maka Kopi Serangan Allah Ya Karim Ayah Didi 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 Tuker Didi Tuker Didi Eh Kamu Lihat Kata Asiyah Pada Satu Mulutnya Asiyah Lembut Kata Asiyah Wahai Suami Gua Saya Janganlah Kau Membung Anak Ini Kau Memberikan Sedari Itu Pada Istri Istrimu Itu Anak Sementara Aku Belum Punya Anak Izinkan Aku Merawat Kau Yang Menjadi Bapaknya Aku Yang Merawat Gak Mungkin Anak Ini Akan Melawan Suatu Hari Nanti Coba Bapak Sekeras Bajak Pun Lala Kima Eleh Ku Rayuan Ibu Ku Nau Bu Rayuan Kayak Menhayang Buang Balanya Lancar Rayu Sohade Bapak Gandang Aduh Si Bapak Nih Kasih Pasih Deng Bapak Nanya Senjata Lala Perempuan Madin Nau Rayuan Karena Lala Kima Lalu Dirayu Kuperempuan Jelas Bu Jadi Langan Pasih Ajing Salaki Kuduna Pinter Marah Langan Pasih Ajing Lala Laki Ibu Bantingkan Panto Ibu Bisa Bantingkan Panto Si Bapak Bisa Bila 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 Pasih Ajing Lala Laki Salaki Bila 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 Satu Piring Istri Bisa Melempar Dua Bila Bila Satu Gelas Bisa Pecah Pasal Kekuatan Jengah Laki Bisa Makanya Kelemahan Punter Kalau mudah Lagi Rayu Fir'aun Yang dia Pada saat itu Udah Mengeluarkan Kepres Tahu Kepres Keputusan Presiden Ditanda tangannya Oleh Fir'aun Pada saat itu Dia mengatakan Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Bunuh Semua Anak Laki Biarkan Hidup Anak Perempuan Eh Ketika Asliah Yang ngomong Udah Beda Laki Laki Yang Tegas Yang Terkenal Luar Biasa Kata Fir'aun Yaudah Ngedeh Gapapa Yang Satu Nuhiji 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 Jadi musuh Jadi ternyata Fir'aun Juga Rayuan Rayuan Jelas Bu Halo Itu Jadi kesalahan Salah kita Sekali Ulah Gede Halo Jelas Bu Terani Dari Kema Pak Punten Keput Dan Masih Kene Mesra Mesra Dari Kema Tau Asli Salah Kita Juga Kasih Narhitud Gede Pansah Kita Ya Allah Dibalas Kusahana Ya Itu Luar Biasa Aduh Mesra Bisa Asli Nak Ting Makanya Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Sekali Perempuan Yang Terbaik Adalah Perempuan Yang Senantiasa Dalam Quran Allah Mengatakan Perempuan Yang tutur Katanya Menyejukkan Ketika Suaminya Memandang Maka Dia Selalu Tersenyum Dalam Keadaan Apapun Dia Selalu Tersenyum Kepada Siapa Rahasia Asliah Bisi Ibu Nairus Taat Kesalah Kinsigat Rumah Allah Sudah Mencontohkan Asliah Mendapatkan Syurga Yang Paling Tinggi Salah Satunya Taat Kepada Suaminya Tapi Bukan Dalam Masalah Akidah Jelas Jelas Fassalihat Qanitatun Hafidhat Hafidhat Perempuan Perempuan Yang Menjaga Keluarga Menjaga Aurat Bunt Aduh Karena Aurat Tabeat Lelaki Itu Resep Kan Perempuan Yang Terbuka Rek Kihah Yirek Nenau 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 Mulus Muncul Al-Quran Sob Itu Perempuan Panjang Ke Jirbab Tutup Aurat Lelaki Jaga Nenau Pandangan Rek Aduh Aduh Kuku Manggi Itu Lelaki Rek Pandangan Jaga Pandangan Arif Perempuan Nenau Nenau Anggar Hayam Nenau 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 Kadang-kadang Nenau Solat Duh Rek Ulit Kemana Eh Nenau 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 Kadang-kadang Ping-ping Perempuan Itu Lebih Murah Daripada Ping-ping Hayam Kampung Rek Hayang Nengali Hayam Kampung Nengali Ping-ping Hayam Kampung Kudu Melih Beda Hargan Gede 100 Rebu Di kanan Di Beberi Hayang Nengali Ping-ping Nenau Hayang 100 Rebu Neng Nenau Nenau Gede 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 Ditewak Dibawa Tau Terus Nenau Bismillah Allah Dienau Bisa Nengali Ping-ping Nenau Nenau Nyoko Cahaya Panas Dienau Leong Bula Capek Hese Terik Dengangan Ping-ping Nenau Hayam Nenau Ini Kepadu Ping-ping Perempuan Ngurah Gede Kudung Mayar Gerak Jadi Mahal Keneh Ping-ping Sahak Reku Mahay Udah Urang Te Bingung Panya So Klamur Panya Deditu Numake Sekil Aduh Ya Allah Nyabodas Nyabodas Nyabodai Urang Tungkul Kumana Diting Ngalih Barang Alus Harus Gitu Ba Hati Hati Buk Kadang Kadang Isuk Isuk Keurangi Sayang Mahal Pahal Dua Segala Macem Rontok Kelebang Sari Ketik Orang Dia Balik Kejaman Maka Nusak Ibu Tutup Ketika Bapak Istri Bapak Aurat Terlihat Suami Yang Dilihat Yang Minta Pertanggung Jawab Pemajikan Mereka Disusukan Penta Pertanggung Jawab Apal Terberita Pemuda Merkosa Nini Jaman Sablok Lihat Dimana Kemarin Yang Pernikah Dengan Ibunya Sendiri Jadi Jangan Mula Ngomong Pusat Atau Bahaya Maka Kutang Di Sekolah Malam Budak Tadi Otak Nges Bidak Bisa Bisa Nini Dinar Dalam Islam Itu Rata Nini Nini Buntan Usia Budak Apalagi Masih Tutup Aurat Tanpa Hafiz Jelas Buk Pak Hati-hati Aurat Isri Aurat Isri Bapak Semuanya Makanya Kalau berbicara Tentang Masalah Tuhan Nutup Aurat Para ulama Hadis Rasulidah Berbicara Quran Termasuk Dalam Surah Anur Dalam Madhab Yang lain Imam Syafi'i Tetap Dalam Pendapat Yang pertama Silahkan Tutup Seruah Wujud Kecuali Matanya Tapi Dalam Pendapat Yang lain Silahkan Kecuali Wajah Dan Telapak Tangan Ada Sekali lagi Hati-hati Perempuan Yang terbaik Perempuan Anujalik Dimana Kenapa Boleh jadi Ada Perempuan Perempuan Yang tinggal Dimana Di rumah Dia Mendidik Anak-anaknya Dengan Kerasnya Dan Ternyata Mereka Sesungguhnya Adalah Bidadari Syurga Allah Hari ini Banyak Berkeluyoran Perempuan Perempuan Kalau saya Ketemu Saya Ada Donatur Dulu Saya ketemu Dengan orang Korea Di Korea Itu Ternyata Yang kerja Bukan laki-laki Tapi saham Perempuan Perusahaan Lebih cepat Dan akhirnya Terjadi Yang kerja Ngelamar kerja Itu Persentasinya Lebih banyak Menerima Perempuan Ketimbang saham Saham Laki-laki Beranda Gomba Beda Jengsah Jadi Menerima Di pabrik Khatek Menlewat Perempuan Laki-laki Sedetik Kenapa Pertimbangan Pemilik Perusahaan Lalu Kebijakan Laki-laki Bisa demo Tapi Perempuan Serepe Bisa dikeluar Siun Makanya Sekarang itu Di Indonesia Juga Hampir Terbalik Dulu Dajaman saya Kuliah Yang Komlun Itu Di Universitas Di Universitas Itu Laki-laki Tapi Sekarang Sudah Kembali Hampir Semua Universitas Juara Pertama Untuk Komlun Itu Perempuan Hati-hati Sebentar lagi Dikuasai Perempuan Dan Rasul Mengatakan Ketika Nanti Banyak Perempuan Yang Keluar Rumah Anaknya Dibiarkan Dengan Orang Lain Tanpa Pendidikan Fantazir Saat Tunggu Kehancuran Generasi Kalian Anak Orang Membutuh Sahan Inum Jelas Pasalihatu Qanitatun Hafidhatun Lil Ghaib Bima Hafidhallah Wallati Takhafun Anushun Zahun Nafa'iduhun Wahjuruhun Nafil Mataji'i Wabribuhun Lamun Pemajikan Tetaat Kesalaki Ayat Alternatif Satu Fa'iduhun Nasihati Nasihati Dengan Kata-kata Yang Lamput Luka Dua Pisah Tidak Tempat Tidur Mah Buntan Mamah Kamari Tidak Keluar Imah Tapi Terkebabaturan Mamah Keluar Padahal Bisa Dilarang Bisa Bapak Tantu Bisa Bisa Di dapur Yang Ucing Bisa Itu Terapa Oh Sir Salaki Tidak Tempat Sebagai Pendidikan Wabribuhun Yang ketiga Pukul Gair Mutabarrihin Pukulan Yang Tidak Muka Hati-hati Pukulan Itu Pendidikan Nah Ini Saksi Bapak Salat Tidak Segala Macem Tidak 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 Kewajiban Sahabah Istri Kesahabah Rasul Yang Mungkin Istri Malam Surgana Gampang Empat Syarat Hiji Salat Lima Waktu Sampai Tidisebut Sunnah Sahum Di Bulan Ramabah Menjaga Kahor Keempat Taat Kasahana Sekali Dari Etak Sarat Suam Istri Kasahat Surga Allah Maka Allah Mengatakan Silahkan Perempuan ini Masuk ke dalam Surga Dari pintu Mana Yang dia Kehendaki Makanya Keherani Mobil khusus Yang Pengantin Baru Ada Pengantin Baru Belajar Tikolot Dari Rumah Tangga Masa Kalid Rumah Tangga Itu Bagaikan Kapal Dimana Melihat Kapal Dimana Di Lautan Tapi Di Jero Kapal Ayah Ombak Ayah Angin Buntang Banting Makbok Laut Segala Macam Itu Orang Yang Ada Dimana Tapi Kalau Kita Tegar Terus Sampai Berlabuh Tempat Berlabuh Kita Bukan Dunia Bawa Istri Dan Anak Kalian Menuju Surga Allah Allah Mengatakan Siapa Orang Tuanya Yang Iman Kepada Allah Anak Naiman Kasaha Tah Etah Semudah Tujuan Daripada Pernikahan An Inum Bapak Naiman Ka Allah Diikut Kusaha Anak Nanti Mereka Akan Disatukan Dari Surga Yang Mereka Inginkan Boleh Jadi Amal Anak Bapak Anak Beda Bapaknya Disurga Paling Luhur Anak Dahan Tapi Kata Allah Silahkan Kalian Kumpul Di tempat Yang Kalian Inginkan Itu Tafsir Daripada Ayat Yang Saya Bajukan Baru Makanya Misi Pernikahan Ya Khamajis Bukan Kita Membingkai Keluarga Di Dunia Tapi Bawa Istrimu Kemana Surga Itu Tempat Yang Tanpa Kurang Di Dunia Languraya Seutak Seletik Kekurangan Wajah Awal Pernikahan Ekonomi Biasa Di Uji Tahun Kedua Tahun Katil Kopat Kalimah Segala Macem Di Uji Insyaallah Ujian Kalau kita Tegar Bersama Insyaallah Rumah Tangga Akan Sampai Kedalam Syurga Allah Yang Selanjutnya Saya Sampaikan Majis Dengan Tehrani Ramekan Rumah Tangga Kalian Dengan Sholat Dan Bacaan Al-Quran Sholat Sholat Kita Duga-duga Jangan Masuk Selang RT Sholat Jangan Manu Sukses Selain Harta Jangan Nga Jaga Sholat Lima Waktu Tidak Sukses Jadi Namun Kita Ngitung Kesukesan Berdasarkan Harta Sohabat Orang Sohabat Itu Menjaga Sholat Luar Biasa Hartanya Luar Biasa Sohabat Itu Kenapa Karena Keberkahan Tidak Nga Jaga Waktu Sholat Ayah Jal Ayah Ayah Bahagia Dunya Ayah Cik Allah Hayya Alas Sholat Hayya Alal Falah Namun Hayyang Hidup Bahagia Sok Sholat Bener Bakal Menang-menangkin Kehidupan Bahagia Umar Bin Khotob Tepak Raja Jaman Dulu Khalifah Disebut Kekayaannya Itu Umar Bin Khotob Ketika Beliau Meninggal Warisannya 11,2 Trelillion Itu Ada Dalam Disertasi Doktor Jaribah Yang Dalam Perhitungan Kekayaan Sahabat Ada Sohabat Yang Lebih Kaya Namanya Abdurrahman Bin Auf Kampak Lain Tina Besi Mas Mengkilap Coba Ada Yang Lebih Kaya Lagi Namanya Usman Bin Afan Lepi Kaya Namun Di Madinah Masjid Usman Ayah Hotel Namanya Usman Bin Afan Ternyata Pemilik Rekeningnya Masih Usman Bin Afan Jalan 14 Abadi Yang Lalu Bayangkan Kekayaan Sedekah Tina Hotel Di Arab Hotel Mau dipakai Masjid Pasti Dipenuh Jalan Usman Bin Afan Itu Pemilik Hotel Rekening Yang Masih Luar Biasa Jadi Usman Bin Afan Masih Kini Bisa Sedekah Menikah Sahabat Disebut Jalan Miskin Rahasia Sahabat Bisa Bengar Mereka Itu Karena Sholat Rapih Bisa Umar Bin Khotum Pernah Beli Kebon Ayah Mata Ayah Bet Umar Bin Khotum Umar Bin Khotum Biasa Ngoprak Segala Macem Ternyata Adhan Tidak Kedengeran Akhirnya Beliau Datang Lari Ke Masjid Orang Pada Saat Itu Hampir Beres Melaksanakan Sholat Umar Bin Khotum Menjadi Masbuk Beres Sholat Beliau Berdiri Wahai Ya Masyal Orang Mumin Saya Mohon Maaf Karena Beliau Itu Imam Beliau Itu Imam Jadi Kurupan Rasul Jadi Imam Beliau Pernah Digantikan Oleh Abu Bakar Bias Sidiq Pernah Ketika Sakit Kade Menjadi Imam Ulah Telat Kamas Kurupan Hela Jadi Jadi Con Rasul Umar Bin Khotum Apa Yang terjadi Pada Saat Itu Umar Bin Khotum Minta Maaf Mohon Maaf Saya Telat Saya Telat Gara Gara Saya Tadi Saya Bersaksi Di depan Kalian Saya Sedekahkan Kebon Itu Karena Kebon Itulah Yang Membuat Solat Saya Menjadi Telat Ulah Nur Warung Gara Salat Dibikin Warung Bangkrut Isok Umar Bin Khotum Saya Lagi Mencontohkan Begitulah Umar Bin Khotum Tentang Rapih Sholat Sholat Asar Beliau Terlewat Sedekahkan Kebon Yang Membuat Terlambat Ya Allah Uramah Telat Sholat Tengah Mengharta Penjabat Lain Karena Sholat Hal Resek Nah Nah Sudah Dianalkan Umar Bin Khotum Kekayaannya Perbulan Penghasilnya 233 Miliar Perbulan Beliau Satu-satunya Presiden Khalifah Yang Menuntaskan Kemiskinan Umat Islam Beliau Dalam Sejarah Yang Pertama Kali Membuat Baitul Mah Kalau Zakat Dikumpuli Dikelola Bikaina Ayah Badan Amir Zakat Bas Itu dari Umar Bin Khotob Propor Pertamanya Dulu Kalau Zakat Masing-masing Tapi Umar Bin Khotob Bikin Bas Pada Saat Itu Semua Sedekah Semua Apapun Dikumpulkan Umar Bin Khotob Beliau Menjadi Penjabat Sepuluh Tahun Presiden Sepuluh Tahun Berteriak Orang Yemen Berteriak Orang Mesir Kata Penjabat Yaman Kata Gubernur Di Mesir Beliau Mengatakan Ya Amirul Muminin Ini Harta Kita Mau Dikemanai Saya Sulit Membagikan Jakarta Karena Masyarakat Kita Sudah Makmur Semua Berarti Mencerminkan Ekonomi Kita Rusak Tapi Umar Bin Khotob Bayangkan Muad Bin Jabal Mengatakan Ya Amirul Muminin Saya Sulit Membagikan Zakat Pada Saat Ini Karena Orang Sudah Payah Kaya Semua Itulah Umar Bin Khotob Ternyata Pejabat Kaya Sukses Tapi Giliran Sholat Tidak Pernah Telah Jelas Yang kedua Ramai Rumah Tangga Kuna Baca Al-Quran Keberkahan Ar-i Berkahan Boleh Jadi Nafkah Salitik Berkahan Kumacah Al-Quran Imah Puntan Goreng Imah Cisi Walungan Imah Nalitik Berkahan Boleh Jadi Di rumah Ada Calon Ulama Nau Saba Buna Inum Bapak Nusak Baca Al-Quran Ayah Imah Gede Imah Luar Biasa Dikerebak Budak Pemakai Narkoma Harti Hati Harta Teman Maan Ayah Imah Nutik Bisa Boleh Jadi Karena Berkahan Besaring Dibacakan Al-Quran Karena Al-Quran Memerpengaruh Kepada Orang-orang Yang Di Sekitar Kita Namun Orang Baca Al-Quran Anak 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 Kita Tiba Diberikan Keberkahan Rumah Tangga Maka Rasul Mengatakan Cara Ngeranah Hias Rumah Tangga Kalian Yaitu Kubaca Kusolat Dengan Kubaca Quran Rasul Itu Hadis Jadi Rasul Kalau Membah dia Beres Solat Tuhur Kadang-kadang Beliau Langsung Berangkat Tapi Beliau Melaksanakan Badiah Dimana Ada Hadis Rasul Sesakan Solat Sunnah Dilaksanakan Dimana Di rumah Tah Itu Pak Mana Selanjutnya Adis Serang Rani Ramunayang Sukses Kamana Ulah Jauh Tidak Doa Kalian Antu Meskipun Buka Pemajikan Ulah Siyat Kupemajikan Lalu Tak Menjadi Utamakan Kalian Antu Sebaliknya Bagi Istri Ayinama Beda Nges Perlikahan Tadi Ketika Mengatakan Wali Mengatakan Angkah Tuka Wazza Wajit Tuka Bimah Sebutkan Sekian Maka Pada Saat Itu Istri Yang Duluan Wajib Taat Kepada Siapa Suami Tapi Bagi Antu Orang Tua Tapi Kade Ulang Mbedakan Orang Tua Sendiri Jindar Tua Karena Rasul Mengatakan Men Mbedakan Lagi Jindar Mbedakan Sampai 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 Alhamdulillah Ke kampung Negak Desa Bojong Mudah-mudahan Pertemuan pada malam hari ini Membawa berkah bagi kita semua Doakan kusadayana Karena doa Mula tukup pintu langit Jadi langsung pereke doa Kadang-kadang Merubah segala Karena bagi kita doa itu Luar biasa Doakan silahul mumin, senjata umumin itu Doa Lamun jalman nunggu sengah doa Berarti nunggu sengah doa Doakan keluarga Menjadi keluarga yang sakinah Mawadda warahmat Akhiru kalam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh